Sementara itu pemirsa ekspresi calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi perbincangan saat Prabowo menjawab pelanggaran etik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Gibran saat itu berdiri meminta pendukungnya untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Debat Perdana Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum selasa kemarin menjadi perhatian publik. Salah satunya saat Prabowo ditanya Capres Anies Baswedan mengenai perasaannya mendengar keputusan MK-MK soal putusan batas usia Capres-Cawapres yang ternyata melanggar etik. Saat Prabowo menjawab pertanyaan Anies, Cawapres Gibran yang awalnya duduk tenang di bangku penonton langsung berdiri dan meminta pendukungnya untuk memberi semangat Prabowo lebih keras lagi. Cawapres Prabowo ini kemudian dicolek pendukungnya untuk duduk kembali. Meski sempat memanas di debat Perdana ini, peracaran Presiden bersalaman di akhir acara. Selanjutnya, debat kedua Pilpres 2024 akan dilaksanakan pada 22 Desember mendatang. Tim Liputan ANews melaporkan.